Nama negara Kaledonia baru mungkin akan terdengar sangat asing di Telinga, sebuah negara yang sebenarnya terletak di dekat Australia dan Indonesia, namun berada di bawah kekuasaan negara Perancis. Ya, negara yang luasnya hanya 18,5 ribu kilometer ini menjadi salah satu wilayah Perancis karena dulunya dijajah oleh Perancis, dan hingga saat ini, budaya Perancis dan Inggris melekat sangat kental. Dari segi ras pun, Kaledonia baru dihuni oleh berbagai jenis ras, mulai dari Eropa, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Dan uniknya, ras Jawa menghuni dari ujung ke ujung Kaledonia, dan hingga saat ini menyebar hingga 7 ribu jiwa. Meski hanya seperdua dari jumlah itu yang mengaku memiliki keturunan Indonesia, dan selebihnya mengaku berdarah Perancis. Namun, tidak ada yang bisa mengelak jika sebagian besar penghuni Kaledonia adalah suku Jawa, dengan kearifan lokal dan bahasa Jawa yang kental. Mereka bahkan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu, mereka juga mayoritas memeluk agama Islam, seperti beberapa komunitas suku Jawa yang mendiami Kaledonia ini, menggelar pengajian rutin dan mendatangkan ustadz, yang juga berasal dari suku Jawa asli. Nama Kaledonia Baru mungkin belum sefamiliar wilayah Pasifik lainnya, namun cukup terkenal di kalangan keluarga Jawa. Kok bisa? Ya, wilayah yang merebut kekuasaannya di tahun 1854 ini, memang mayoritas dihuni oleh orang Jawa. Fakta ini mungkin sedikit mencengangkan dibandingkan populasi orang Jawa yang menghuni negara Suriname. Namun Kaledonia Baru juga punya kedekatan khusus dengan Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Itu karena sebanyak 22.000 jiwa narapidana dibuang ke negara ini. Berawal dari sebuah aturan bernama Coeli Ordonanti, yang dibuat di tahun 1880, yang isinya tentang aturan soal hubungan kerja antara buruh dengan bajikan untuk memastikan tersedianya tenaga kerja di perkebunan Belanda yang ada di Sumatera. Perancis kemudian meminta agar disediakan buruh untuk bekerja di tambang nikel dan juga perkebunan di Kaledonia Baru. Sebanyak 170 orang Jawa kemudian dikirim ke sana dan baru tiba di Kaledonia pada 16 Februari 1896. Kebanyakan mereka berasal dari Jawa Tengah. Mereka lalu menikah dan menjadi penghuni tetap Kaledonia Baru. Keberadaan orang Jawa di luar negeri tentu membawa dampak yang berbeda bagi kelangsungan politik Indonesia di mata uang. Indonesia pun langsung mengambil kesempatan emas ini untuk melakukan pendekatan dari sektor lainnya, termasuk di sektor sosial dan budaya. Tak hanya itu hubungan yang terjalin antara Kaledonia Baru dan Indonesia, juga menggerakkan sektor perekonomian dan membuat kedua negara punya hubungan ekonomi yang baik. KJRI juga memastikan perdagangan antar kedua negara semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu, bagaimana mereka merayakan fakta jika keturunan mereka benar dari suku Jawa? Mereka menyelenggarakan sebuah acara untuk memperingati awal kedatangan suku Jawa ke Kaledonia Baru. Seperti di beberapa waktu terakhir, mereka merayakan kedatangan mereka yang sudah lebih dari 125 tahun lamanya. Mereka pun bergantian untuk datang ke Kaledonia dan menghuni negara itu. Meski sempat berbondong-bondong kembali ke tanah air, karena mendengar jika Indonesia sudah merdeka. Namun tetap saja, suku yang menghuni Kaledonia terus bertambah dan masih ada hingga saat ini. Meski kebanyakan keturunan mereka tidak tahu berbahasa Indonesia, tapi fasih berbahasa Jawa dan Perancis. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Kaledonia, tidak menutup kemungkinan mereka juga berkiprah dan memegang jabatan penting yang tentu bikin bangga. Mulai dari Rosmaini San Muhammad yang berhasil menduduki kursi parlemen. Di luar itu, ia juga menjadi salah satu penggerak seni dan budaya Jawa di Kaledonia Baru. Kemampuan tari yang diajarkan Rosmaini ini didapatkan di padepokan Bagong Kusudiarjo di Yogyakarta. Atau sosok lain bernama Corin Foisin, yang bahkan berhasil menjadi wali kota La Voa, salah satu provinsi di selatan Kaledonia Baru. Juga sosok Mohamed Raden Qasim, yang namanya dinobatkan sebagai nama salah satu taman yang berlokasi di daerah Sisimiekael di Nomia. Penghargaan ini diraih Mohamed Raden Qasim, karena saat itu berhasil menjadi satu-satunya yang mampu memainkan alat musik gitar Hawaii. Lalu, sosok lain bernama Emmanuel Darman, yang pernah menjadi Miss Kaledonia Baru di tahun 2005 silam. Prestasi lain juga ditunjukkan orang Indonesia jauh sebelum itu, seperti di tahun 1963 sampai 2007, sebanyak 25 keturunan Indonesia ikut serta di NC Pacific Games. Masih di sektor olahraga, ternyata pagelaran FIFA U17 juga cukup menyita perhatian. Pasalnya, salah seorang pemain dari Kaledonia Baru bernama Michael Parto di Kromo, menjadi sinyal kuatnya keturunan Jawa di sana. Meski tidak lagi mengenal bahasa Jawa dengan baik, namun nama belakang itu membuat kita patut berbangga. Ya, sesuai judulnya, negara yang satu ini pernah masuk dalam daftar negara kaya. Sayangnya, tambang nikel yang dulunya menjadi sumber ekonomi terbaik bagi mereka dan berhasil menjadikan Kaledonia sebagai negara terbesar keempat di sektor tambang nikel. Mereka juga bisa memasok hingga 10% dari pasokan nikel dunia. Mereka bisa menghasilkan sampai 7,1 juta ton nikel dengan produksi tahunan sebesar 107 ribu ton di tahun 2009. Namun sebelum itu di tahun 2007, Kaledonia Baru berhasil mengalahkan Australia dan Hawaii dengan pendapatan negara sampai 36.376 dolar Amerika Serikat. Namun itu dulu, kini Kaledonia Baru masih disibukkan dengan cara meningkatkan sektor ekonomi mereka kembali. Tapi kita kesampingkan saja soal kisah sedih yang mereka hadapi. Karena jika kamu berkunjung ke negara ini, mungkin kamu akan dibuat terkaget-kaget dengan beragam fakta unik yang mereka punya. Apalagi saat berkunjung ke Kaledonia Baru akan terasa tidak lengkap kalau belum mencoba makanan khas mereka. Mungkin ini sedikit terlihat menjijikan, tapi mereka terbiasa mengkonsumsi cacing bangkole. Mereka bahkan membuat perayaan khusus setiap tahunnya dengan menu utama cacing ini. Hidangan ini biasanya diolah dengan cara digoreng dengan tambahan petis dan mentega. Tapi tak jarang mereka memakannya secara langsung atau dimakan mentah-mentah. Tertarik mencoba? Makanan khas lain yang tak kalah lezat adalah olahan tiram bakau. Namanya Uitre de Palituvier dalam bahasa Perancis. Sejenis moluskah kerang laut yang banyak ditemukan di rawa-rawa di Kaledonia Baru. Sebagian besar masyarakat Kaledonia sangat mengemari makanan yang satu ini dan dipanen secara liat. Masakan ini juga tidak jarang dijual di restoran, pasar, hingga supermarket seluruh Kaledonia Baru. Kalau kamu tertarik mencoba yang mana nih? Selain makanan khas, hal wajib yang perlu kamu lakukan saat berkunjung ke Kaledonia Baru adalah mengunjungi salah satu destinasi wisatanya. Misalnya Isle of Piles, sebuah pulau eksotik yang terletak di sebelah Tenggara Grantech. Pulau ini disebut sebagai pulau yang dekat dengan surga. Atau kalau dalam bahasa Perancisnya disebut Lila Plouh Proh du Paradi. Sesuai dengan julukannya, pulau ini menyuguhkan keindahan alam dan laut tak terduga dengan karang berwarna-warni dan ikan yang beragam jenisnya. Air laut yang bening dan memanjakan mata tentu akan membuat pulau yang satu ini sebagai pulau paling indah di Kaledonia Baru yang tak pernah absen didatangi oleh wisatawan asing maupun lokal. Tapi untuk melihat pulau dekat surga ini, kamu agaknya harus usaha sedikit ekstra. Pasalnya butuh waktu perjalanan 2,5 jam dengan menggunakan feri dari Nomia untuk sampai ke sana. Selain keindahan pantainya, kamu juga bisa melakukan wisata kemakam berbentuk piramida dan simetir de depor yang menunjukkan sisi historis dan warisan leluhur di Kaledonia Baru. Nomia sendiri menyimpan perpaduan keindahan alam yang menakjubkan. Selain itu, lokasi Nomia juga berada di pelabuhan yang dilindungi serta menjadi gerbang utama Kaledonia Baru. Nomia mampu menyihir dengan keindahan pantai, telup, dan laguna yang menakjubkan sekitarnya. Kota ini menjadi salah satu tempat liburan yang wajib kamu kunjungi di Kaledonia. Tapi nggak hanya itu, kamu juga bisa berkunjung ke situs budaya Jibau Culture Center Museum of Maritime History atau menyelami dunia bawah laut yang eksotik di Blue River Principal Park.